Terima kasih. 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 terdiri dari reseptor binding domain atau kita bisa sebut biasanya dengan RBD. Sedangkan S2 terdiri dari protein-protein ini yang saya tuliskan di sini fungsinya adalah berperan dalam fusi fusi membran virus terhadap sel host. Nah kemudian yang kedua adalah protein E atau small envelope glikoprotein berfungsi sebagai intracellular transportation dan pembentukan dari virus. Begitu juga dengan glikoprotein M berfungsi sebagai pembentukan dan morphogenesis virus. Sedangkan protein N itu sendiri sangat berperan pada sintesis RNA virus SARS-CoV-2. Nah ini saya jelaskan secara singkat mengenai immunopatogenesis dari SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 akan terutama melewati dari S1 protein akan menempel pada reseptor S2 dibantu dengan protein TMPRSS-CoV-2 yang sebenarnya protein ini diekspresikan oleh sel host. Kemudian ini akan membantu sel untuk masuk ke dalam sel host. Membantu virus SARS-CoV-2 untuk masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi. Sekali replikasi dan ketika melakukan replikasi di sel host ini akan dapat mengeluarkan virus-virus sampai ratusan begitu hebatnya dan akan menimbulkan infeksi lebih panjang lagi. Dan pada awal-awal tentu saja adanya infeksi dari sel yang ada di dalam tubuh manusia yang terinfeksi itu akan menimbulkan suatu reaksi imun yang tentu saja di sini yang pertama mungkin yang berperan adalah makrova. Makrova akan mengeluarkan dari citokin citokin inflamasi yang nantinya juga salah satunya akan berfungsi untuk memanggil bantuan sel-sel imun lain sehingga netrofil maupun monosid maupun limfosid akan terinfiltrasi ke tempat terjadinya infeksi. Yang kita ceritakan di sini adalah terutama di saluran pernafasan. Kemudian inflamasi yang terus menerus dan terus berlanjut citokin pro-inflamasi yang terus menerus dikeluarkan tentu saja akan menimbulkan efek samping yang tidak terlalu menguntukkan terjadi pulmonari edema kemudian ada terjadi membran hialian formation mungkin saja terjadi fibrosis dan tentu saja akan mengaktifkan dari proses koagulasi jadi memungkinkan untuk terjadinya trombosis dan sehingga penyakit COVID-19 akan menjadi semakin berat jika reaksi inflamasinya tidak teratasi dan infeksi virusnya juga tidak teratasi ini sebenarnya sama prosesnya jadi di gambar satu merupakan menceritakan tentang bagaimana virus masuk ke dalam sel sehingga terjadi maturasi dan akhirnya virus dilepaskan kembali keluar dari sel kemudian di gambar kedua sebenarnya sama jadi menjelaskan bagaimana terjadinya pada citokin kemudian apa yang terjadi pada sel alveora sehingga dapat terjadi kerusakan dari sel sel alveora yang semakin berat dan mungkin bisa terjadi ARDS yang terburuk sedangkan transmisi dari COVID-19 itu sendiri seperti yang sudah kita ketahui bersama bisa melalui berbagai cara yang utama adalah memang dari orang ke orang bisa melalui droplet ataupun melalui aerosol yang ditakutkan juga akibat dari ruangan yang berventilasi buruk atau terlalu padat dengan orang sehingga memungkinkan aerosol untuk bertahan lebih lama di udara dan terhirup kemudian bisa juga dengan menyentuh permukaan yang memang kebetulan terkontaminasi dengan virus dan penderitanya tidak mencuci tangan terlebih dahulu nah sebenarnya orang yang terinfeksi itu yang bagaimana sih yang dapat mentransmisikan virus ke orang lain jadi dikatakan pada referensi yang saya baca ini dari WHO jadi siapapun yang terinfeksi baik itu yang bergejala ataupun tidak bergejala itu berpeluang untuk mentransmisikan virus ke orang lain dan dikatakan orang yang terinfeksi virus akan sangat infeksius maksudnya jadi apa the most infeksius infected people itu malah dua hari sebelum timbulnya gejala atau awal-awal dari penyakitnya jadi ini berhubungan juga bahwa dikatakan sebenarnya satu sampai tiga hari sebelum timbulnya gejala virus itu bisa ditemukan di saluran pernapasan kemudian orang-orang yang memiliki gejala berat tentu saja itu juga dapat berpotensi untuk menularkan virus SARS-CoV ini ke yang lain ini adalah manifestasi klinis dari COVID-19 sudah pada tahu ya sepertinya kemudian ada derajat-derajat berdasarkan derajat manifestasinya terjadi ringan berat dan juga yang kritis sangat berat sampai akhirnya yang kritis ini sudah terjadi tanda-tanda koagulasi dysfunction metabolikasi dosis dan mungkin bisa terjadi multiple organ dysfunction or failure sangat berat nah ini adalah pemeriksaan laboratorium yang dari referensinya dari PDS Paslin jadi dibagi menjadi tiga ada pemeriksaan laboratorium untuk screening diagnosis dan juga untuk pemantauan untuk screening tapi ini tuh maksudnya jadi tetap kalau pemeriksaan hematologi ataupun kimia tidak dapat bukan sebagai pemeriksaan yang spesifik gitu ya untuk menegakkan diagnosis dari COVID-19 tapi kita bisa melihat dari situ gitu ke arah sana bisa jadi pertimbangan untuk klinisi gitu ya tetap saja pada akhirnya kita harus melakukan pemeriksaan molekular dan apabila pemeriksaan molekular tidak tersedia ya kita harus menggunakan modal yang ada bisa menggunakan rapid test antigen dan antibodi tapi tetap dengan catatan kapan kita melakukan rapid test antigen kapan kita melakukan rapid test antibodi dan pertimbangan klinis juga sehingga kita bisa dengan sebaik-baiknya standar pemeriksaan gold standar untuk menegakkan diagnosis SARS-CoV tetap pada pemeriksaan molekular atau NAT nucleate acid amplification teknik nah ini pemeriksaan hematologinya biasanya pada pasien-pasien covid akan menurun untuk absolut liposidkannya jadi kurang dari 1.500 per mikloriter dan retrofil liposid rasionya lebih dari 3,13 dengan CRP lebih dari 10 miligram per liter kemudian ini untuk diagnosisnya sama nah ini yang keempat kombinasi tes antibody dan PCR maksudnya adalah jika misalnya klinis mendukung tetapi PCR hasilnya negatif tapi kita curiga kita bisa combine dengan tes antibody jadi kita bisa lihat tergantung mau periksa IgM atau IgG dari situ kita bisa melihat ini kira-kira perjalanan penyakitnya sudah sampai mana jadi bisa kombinasi antara tes antibody dan PCR seperti kita ketahui bahwa IgM akan muncul duluan dibandingkan IgG jadi kita secara tidak langsung bisa juga melihat dari perjalanan penyakit dari COVID-19 ini nah ini adalah untuk pemantauan dikatakan dipantau bisa 1-3 hari dengan pemeriksaan hematologi yang hampir sama dengan tadi hanya ditambahkan dengan prokalsitonin jadi untuk melihat apakah ada juga terjadi dari infeksi bakteri karena memang pada COVID-19 ini pasien-pasien COVID-19 ini sangat mungkin sekali untuk terjadi superinfeksi dengan bakteri lain kemudian feritin juga bisa diperiksakan sebagai akut fase reaktan analisa gas darah tentu saja harus kita periksa dan juga elektrolit pemeriksaan tambahannya melihat dari perjalanan penyakit pasiennya jika berat mungkin akan terganggu untuk fungsi hemostasis fungsi ginjal fungsi hati sehingga kita juga perlu mempertimbangkan untuk memeriksakan parameter-parameter ini untuk tentu saja untuk manajemen dari pasien untuk terapi pasien selanjutnya dan juga untuk melihat prognosis bisa diprediksi kalau misalnya pemeriksaan ini sudah terlalu meningkat hasilnya nah ini tadi itu dari PDS Paklin kalau ini saya ambil dari IFCC International Federation Clinical Chemistry mengatakan bahwa seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa pemeriksaan hematologi dan pemeriksaan biopermikal ini bukan secara spesifik menentukan bahwa ini adalah COVID-19 tidak tapi dari situ dari pemantuan laboratorium yang kita periksa itu kita bisa melihat kita bisa meraih informasi gitu terhadap kondisi pasien organ-organ apa yang sudah terkena reaksi inflamasinya sudah sehabat apa nah ini adalah tujuan untuk pemeriksaan hematologi dan biochemistry jadi untuk mendiagnosis infection related tissue and organ injury organ-organ apa yang sudah terkena kemudian kita juga bisa melihat prediksi pur prognosis atau masih bagus gitu ya kemudian juga untuk monitoring dari perjalanan penyakitnya nah ini juga pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan oleh IFCC untuk hematologi kita bisa melakukan pemeriksaan complete blood count biasanya pada pasien-pasien COVID terjadi lymphopenia semakin buruk lymphopenianya semakin jelek semakin rendah eosinophilia juga semakin rendah tetapi metrophilnya semakin naik metrophilia dedimer increase tentu saja itu untuk perjalanan penyakit yang semakin jelek kemudian platelet bisa turun bisa juga normal untuk platelet kemudian PTAPTT juga meningkat fibrinogen bisa meningkat bisa menurun pada awal mungkin meningkat karena mungkin terjadinya proses koagulasi yang berlebihan tetapi seiring dengan perjalanan penyakit yang semakin memburuk fibrinogen malah menjadi semakin turun jatuhnya bisa dalam kondisi DIC nah ini prognosisnya kalau sudah DIC ini agak berat kemudian untuk pemantuan pemeriksaan laboratorium yang diserana oleh IFCC di bidang biokimia bisa periksaan AGD CRP ferritin ESR sebagai pengganti CRP boleh dilakukan prokalsitonin bisa kalau kita mencurigai adanya infeksi bakteri bisa juga sebagai monitoring terhadap pengobatan antibiotik kemudian kardiak troponin jika kita mencurigai adanya injuri di daerah jantung bisa menggunakan troponin atau NTBNP kalau misalnya kita mencurigai juga ada pembesaran jantung kemudian ALT bilirubin agumin urium kreatinin jika kita mencurigai fungsi ginjalnya pun jadi terganggu ini interlequinam tentu saja setelah setelah inflamasi jika memang tersedia boleh kita periksa ini juga sama dari jurnal yang berbeda trombositopenia intris CRP pada setiap pasien COVID bisa sangat bervariasi karena respon orang itu akan sangat berbeda-beda tetapi secara umum mungkin ini yang bisa kita jadikan pegangan nah ini saya akan menjelaskan sedikit mengapa bisa lekopeni mengapa bisa lekositosis jadi pada awal-awalnya memang pada pasien COVID malah lekopenia atau mungkin normal tapi dengan seiring berjalannya penyakit akan berbalik menjadi lekositosis dikhawatirkan akan terjadinya superimpose dari infeksi bakteri atau infeksi yang lain karena bedaya tahan tubuhnya semakin turun jadi sangat memungkinan sekali terjadi infeksi second infeksi secondary infeksi ini netrofil seperti kita ketahui netrofil berperan terhadap infeksi bakteri jadi bisa saja terjadi karena superimpose dari infeksi bakteri kemudian ini adalah kenapa sih terjadi linfopenia ternyata SARS-CoV ini sangat hebat sekali dengan reaksi inflamasi yang terjadi dapat menyebabkan apoptosis dari linfosit itu sendiri bukan hanya linfositnya tetapi juga dikatakan dari organ linfositnya juga bisa menyebabkan atropi tapi kan memang pada COVID-19 ini memang masih ilmu baru jadi masih tetap dilakukan penelitian penelitian lagi lebih lanjut nah ini NLR rasio jadi semakin besar berarti semakin jelek prognosisnya normalnya adalah 2-4 tetapi ada juga referensi yang mengatakan laki-laki 1,63 normalnya perempuan 1,66 selanjutnya saja nah ini untuk manajemen melihat dari NLR jadi kita memprediksikan dari nilai NLRnya dibagi menjadi usia kurang dari 50 tahun dan lebih dari sama dengan 50 tahun sudah tentu kalau usia yang lebih dari 50 tahun kalau secara umumnya sih memang kondisi lebih harusnya lebih kur karena usia gitu ya jadi tidak begitu baik tapi ternyata kenyataannya pada saat ini sangat berbeda ya tidak mengenal usia nah ini patogenesis dari COVID-19 ini hanya menggambarkan saja mengapa jadi mengapa sih bisa sampai ke fase koagulasi kelainan koagulasi kamu ke sana kamu diketi banget sih sama aku dan terakhir adalah koagulasi yang dapat menyebabkan koagulasi dan ujungnya bisa terjadi multi organ failure nah dari koagulasi tersebut tentu saja jika terus menerus itu proses koagulasi terus berjalan gitu sedangkan tubuh kita kan selalu ada keseimbangan dimana ada proses koagulasi maka disitu ada proses fibrinolysis jika koagulasi terus menerus maka fibrinolysis pun terus berjalan maka dia dimer pun akan meningkat tetapi jika terus menerus itu dilakukan bisa sampai fibrinogennya itu jadi habis bahan bakarnya jadi habis sehingga terjadi bisa jatuh ke dalam kondisi di IC nah ini adalah patogen apa perjalanan perjalanan penyakit alasan-alasan mengapa bisa terjadi koagulasi krombosis pada penyakit covid-19 ini yang tadi saya bilang jadi diadimer meningkat itu akibat dari koagulopati yang terus menerus pada pasien covid-19 nah ini saya ambil terakhir slide terakhir penelitian oleh korbageri dan kawan-kawan di tahun 2020 meneliti dari sebuah penelitian meta-analisis jadi diambil dari berbagai penelitian kita bisa lihat disini semakin yang penyakit covid yang berat adalah yang barnya batang yang bergaris dilihat disini kalau lokosit makin berat maka akan semakin jadi lokositosis untuk yang berat tidak kemudian denimer akan semakin meningkat untuk pada penyakit covid yang berat PT juga meningkat terbalik dengan limfosit limfosit malah akan semakin murun pada penyakit yang berat untuk netrofil netrofilia APTT meningkat kemudian prokositus ini juga akan mungkin terjadi peningkatan platelet bisa normal ataupun bisa menurun sedikit kemudian HB juga perlu kita takkan tahu karena ditakutan terjadi perdarahan pada pasien-pasien covid yang berat dan biasanya kalau tidak ada apa-apa tidak tidak ada HB-nya tidak akan terjadi penurunan terima kasih pemaparan dari saya semoga cukup memberikan tambahan wawasan untuk para sejawat sekalian terima kasih saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya cap dan mewakili seluruh hadirin semuanya kepada dokter Sarah Fospita spesialis patologi klinik yang telah menyampaikan materi tentang pengentahan covid-19 dan juga pemeriksaan laboratorium untuk pasien covid-19 baik hadirin sekalian sebelum kita berlanjut ke selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian terkait prites prites yang tadi sudah kita lakukan alhamdulillah sudah diseleksi oleh panitia dan kita sudah mendapatkan enam orang pemenangnya perlu saya ingatkan kepada seluruh hadirin sekalian bahwa di akhir acara nanti kita akan memanggil para pemenang prites dan mohon maaf sekali kalau sekiranya waktu saat dipanggil hadirin tidak hadir maka hadiahnya guber sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh hadirin diingatkan untuk mengikuti acara sampai akhir karena nanti di akhir acara akan ada pemanggilan juara prites dan juga post test dan ketika dipanggil akan diminta untuk hadir dan kalau misalnya memang sekiranya tidak hadir maka hadiahnya akan guber dan juga diingatkan juga kepada seluruh hadirin bahwa untuk sertifikat acara akan diberikan secara langsung setelah pelaksanaan post test jadi setelah mengisi post test di google phone nanti sertifikat akan langsung otomatis terkirim jika sudah mengisi post test ke email masing-masing baik hatinya sekalian kita berlanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi kedua tentang perlindungan diri dan teknik pengambilan sampel yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa dokter ilman fatoni martanegara spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher selama 20 menit sebelumnya sebelumnya saya izin untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu dipersilahkan kepada operator untuk melakukan share skit baik beliau beliau bernama lengkap dokter ilman fatoni martanegara spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher beliau menempuh pendidikan formal kedokteran tahun 2002 sampai 2009 di fakultas kedokteran universitas penjajaran dan mengikuti PPDS ilmu kesehatan PHTKL fakultas kedokteran universitas penjajaran bandung beliau mengikuti pendidikan tambahan berupa mengikuti endoscopic ear surgery dan temporal bone dissection yang diadakan oleh University of Hong Kong pada November 2018 pun juga mengikuti pendidikan tambahan berupa Passofaringial Cancer Course Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery Singapura Januari 2019 dan juga rewet pekerjaan beliau merupakan dokter rumah sakit Alislam kota Bandung dari 2011 sampai sekarang menjuga sebagai Ketua Komite PPI atau Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit Alislam Bandung dan juga Sekretaris KSM Ilmu Penyakit THT dan Matan Rumah Sakit Alislam Bandung pada tahun 2021 sampai sekarang baik hati dan sekalian kita sambut dengan bangga pembicara kedua kita pada pagi hari ini Dr. Ilman Fatoni Matanegara Dr. Ilman dipersilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mohon izin Dr. Ilman untuk suaranya belum terdengar dengan baik masih terlalu pecah ya apakah suara saya jelas terdengar saat ini sudah terdengar oke maaf ya micnya kurang jelas sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia kepada Dr. Sarah kepada pihak dari Unisbank yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sungguh saya mendapatkan kehormatan untuk bisa ikut berbagi ya sharing ilmu untuk pengambilan swab ya oke mohon izin saya share screen apakah slide-nya sudah terlihat sudah dok bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya akan menyaringkan teknik pemeriksaan swab nasofarin or faring pada covid-19 ya mungkin tadi kolom kita saya sudah di-share kan ya ini beberapa dari audiens saya lihat ada yang posisi sebagai penegak kesehatan ya baik dokter praktisi kemudian ada perawat juga saya lihat dan beberapa mungkin banyak ya masih sok dokteran yang insya Allah mungkin nanti ilmunya akan banyak bermanfaat di lapangan ya oke sebagai pendahuluan ini apus nasofarin dan apus tenggorok ini merupakan salah satu bahan pemeriksaan penting ya untuk menegakkan diagnostik covid-19 terutama disini kita bahas pemeriksaan PCR ya nah keterampilan klinis apus nasofarin dan oro faring ini sangat menentukan keberhasilan salah satu diagnostik untuk penegakkan kasus covid-19 oke sebelum kita masuk ke teknik pengambilan swab pelindungan diri ya kita bahas dulu mengenai daerah yang akan kita lakukan pengambilan swab ya oke jadi ini adalah anatomina so faring ya jadi kita bisa lihat disini dimana sih nasofarin itu jadi kita harus mengenali dulu anatomi faring ya faring atau tenggorokan dari bahasa omnya tenggorokan mungkin kursor akan saya mainkan disini faring itu sebenarnya ada tiga bagian ya ada nasofarin kemudian ada oro faring dan ada hipofarin atau laringo faring nasofarin itu ini posisinya ada di bagian belakang dari kafum nasi ya atau bagian posteriornya ya kita bisa lihat disini ada nasofarin kemudian kalau oro faring tentu saja ini adalah di bagian posterior dari kafum oris atau rongga mulut sedangkan kalau hipofarin atau laringo faring adalah bagian tenggorokan yang memang dia posisinya lebih bawah lagi lebih inferior lagi terdekati kita suara target site yang nanti akan kita ambil spesimen adalah kita akan mengambil epitel dari nasofarin yang posisinya ada berada di bagian sini ya kita bisa lihat di bagian nasofarin nah oke ini ada anatomi nasofarin dewasa dan anak ini sangat penting ya untuk kita bisa pahami karena secara anatomi ini jelas ini agak berbeda ya terutama untuk pengambilan spesimen pada klasien dewasa dan anak jadi kalau pisahkan pada anak disini kita bisa lihat jarak dari nostril dari lubang hidung sampai ke nasofarin itu lebih pendek dan kalau dewasa memang ini lebih panjang kemudian yang patut kita garis bawah disini kalau misalkan untuk dewasa posisi ini sangat menentukan ya kalau dibilang posisi menentukan prestasi tapi ini posisi menentukan keberhasilan untuk pengambilan sampel ini memang bisa dilihat secara anatomis jadi kalau mau mendapatkan hasil yang cukup baik memang pasien itu disarankan untuk sedikit menenggadah kurang lebih sekitar 70 derajat untuk masuk ke area nasofarin nanti akan lebih jelas saat sesi demo cara pengambilan swab kemudian ini anatomi oropharing oropharing atau rungga mulut sebenarnya mungkin pasti banyak pertanyaan sebenarnya kita kalau untuk mengambil swab di oropharing itu di sebelah mana apakah yang di paling belakangnya atau di yang orang sudah bilang lak-lakannya atau ufulanya jadi kita harus mengetahui dulu ini anatomis oropharing ini kita tahu disini ada bibir terus kemudian yang ada ulir ke bawah namanya adalah ufula ada sovelet yang menjadi target untuk pengambilan swab di oropharing adalah pilar anterior tonsil atau dinding faring bagian depan ini saya coba berjelas nah ini ini adalah foto oropharing secara langsung kita bisa lihat sini ada tonsil ini ada arkus ada arkus velatuvaringus dan arkus velatuvlusus atau yang kita targetkan disini adalah dinding anterior dari area tonsil daerah sini yang akan kita swab jadi bukan tonsilnya bukan dinding belakang faringnya tapi adalah arkusnya yang disini akan kita swab daerah sini ini contoh foto tonsil foto oropharing yang agak hiperemis kalau kita lihat disini kita bisa lihat vascularisasi melebar ukuran tonsilnya juga disini agak lumayan sedikit besar bawah ini yang normal yang kanan juga normal untuk mukosannya kita bisa lihat ini tonsil cukup besar juga kita masuk ke teknis tahapan pemeriksaan apus nasofaring oropharing apa saja poin-poin yang penting harus kita kaji yaitu pertama pengkajian ulang pengkajian ulang dalam artian kita harus menyiapkan apa saja yang harus kita alat perang yang kita bawa alat dan bahan APD APD itu disini wajib APD level 3 ada beberapa kasus seperti di puskesmas mungkin sangat tidak tersedia khasmat nah ini dari WHO saya pernah membaca kalau kita masih diperkenankan memakai APD level 2 untuk pengambilan swab tetapi yang utamanya adalah pemasangan masker N95 yang sangat penting karena disini virusnya kan masuk lewat sawar nafas jadi pemasangan masker N95 itu yang paling utama sebenarnya kemudian pelaksanaan tindakan hapus dan swab prosedur bahan media transport nanti kita akan bahas kemudian prosedur pembuka dan melepas APD pengambilan swab pada COVID-19 ini paling baik dilakukan pada ruangan isolasi tekanan negatif ini idealnya pada kenyataannya ketika saya bertugas di rumah sakit saya ini pasien berjubul dimana-mana jadi sudah tidak beraturan sudah di lorong-lorong emergensi ada yang di kursi roda ada yang di felbed itu memang sangat darurat tapi kalau memang idealnya adalah ruangan isolasi tekanan negatif mengapa? karena ketika terutama untuk pengambilan swab or ovaring ada prosedur buka mulut disanelah kita memicu suatu AGP aerosol generating prosedur kemudian untuk pengambilan spesimen pada pasien suspect COVID-19 ini untuk PCR itu memang idealnya adalah 7-8 hari sudah terpapar atau kontak atau 3-5 hari muncul gejala klinis kalau misalkan untuk antigen ini 5 hari sudah terpapar atau kontak atau 2-5 hari muncul gejala klinis ini dapat dilakukan oleh dokter umum atau petugas laboratorium terlatih ini pelatihan dilakukan oleh dokter spesialis ATHP untuk perekan-rekan perawat juga apabila memang sumber daya manusianya memang sudah habis terutama di puskesmas dokternya kena COVID-19 analisnya kena COVID-19 juga apa boleh buat yang harus melakukan adalah peningkat kesehatan yang sudah terlatih ini jenis spesimennya usap nasofren atau oropharing ini ini kita memakai swab dacron nanti akan saya perlihatkan gantarnya dan VTM atau tabungnya disini suhu pengiriman ini sekitar 4 derajat celcius kalau di bawah 5 hari 4 derajat celcius di atas 5 hari minus 70 derajat celcius ini kedua swab harus disempatkan di tabung yang sama jadi kalau misalkan kita ambil swab dari nasofren atau oropharing itu harus dimasukkan dalam tabung yang sama jadi bukan tabung yang terpisah jangan lupa diberikan label dan formulir khusus untuk covid-19 untuk kaji ulang kita harus cek dulu nih nama jenis kelamin inform konsen jadi pasien kita cek dulu namanya betul gak namanya saya akan sebut saja namanya Bapak Asep usia 50 tahun dan kita akan melakukan inform konsen atau minta izin Pak maaf saya akan melakukan prosedur swab PCR jadi jangan sampai pasien langsung dicolok tanpa atau di ambil swab tanpa kita melakukan pendahuluan dulu kemudian nah ini VTM nya ya VTM atau virus transport media ini serotube yang berisi 1,5 mili media transport virus atau hengs DSS dan antibiotik ini tersebut di VTM pabrikan nah ini Dacron ini bukan lidi ya tapi ini khusus ya untuk mengambil ITL dari nasofaring ya steril dengan tangkai plastik atau jenis vlog swab lentur jadi ini bisa dipatahkan jadi ada titik guide dimana kita ketika kita memasukkan swab ke nasofaring itu apa namanya ada titik poinnya kita mencapai kalau kita lihat di beberapa medsos itu kan banyak yang ini ya banyak yang cuma di swab cuma sampai di kafum nasi saja kalau orang sudah bilang itu tekaci atau tidak sah jadi harus sampai nasofaring tidak menggunakan swab kapas atau yang mengandung kalosium alginat nah ini persiapan tindakan pengambilan swab siapkan ice pack atau cold box label nama kemudian gunting alkohol 70% parafin plastik lip formulir APD level 3 dan jangan lupa cuci tangan dengan desinfektan sebelum dan sesudah ditangkan nah ini APD nya jadi kalau misalkan kita mau pakai kita mau berperang kita tentu saja memakai kostum perang bukan memakai tiama ini kostum perang kita ini baju dalamnya baju scrubnya baju scrubnya yang sebelah kiri terus yang sebelah kanan kita bisa lihat ini APD level 3 ini petugas sudah memakai hasmat sudah memakai sarung tangan panjang ini sarung tangan yang ideal bagusnya sarung tangan untuk tindakan kebidanan idealnya kemudian ada apron atau bark shot yang ini panjangnya sampai melebihi dari betis kemudian pakai sepatu bot memakai mask 95 face shield google oke ini mohon izin saya share kata cara pemakaian APD ini yang di rumah sakit islam jadi ini mungkin nanti akan saya koreksi jadi ketika kita masuk ke ruangan untuk covid-19 ini kita baju dalamannya itu adalah baju scrub atau baju jaga jangan lupa melakukan cuci tangan di nomor 2 ini nah ini yang mungkin saya koreksi adalah pemakaian masker itu di pertama di poin paling pertama karena kenapa karena bisa jadi di ruangan pemakaian APD ini tidak jarang bisa 1-2 orang karena rariwuh jadi banyak hilir mudik bisa jadi kita terkontaminasi ketika kita memakai APD ini kalau misalkan maskernya di poin terakhir jadi mungkin jen koreksi pemakaian masker itu adalah yang paling pertama ini yang di nomor 3 ini adalah pemakaian kita pakai coverall pakai hazmat sesuaikan hazmat dengan ukuran badan kalau misalkan badannya agak jumbo kita siapkan juga hazmat yang ukurannya yang XXXL atau XXXL kemudian sesudah memakai hazmat di nomor 4 kita pakai shoe cover dan memakai dengan sepatu boot jadi jangan sepatu boot langsung pakai itu kita di sini sifatnya perlindungan kemudian di nomor 6 sesudah kita pakai sepatu boot kita pakai handscone di beberapa rumah sakit saya perhatikan ini sesudah memakai handscone ini boleh memakai handscone yang non-steril biasanya kita berikan proteksi dengan pakai mikrofon atau placer lagi terus di nomor 7 pakai apron tahan air atau pakai barak shot kemudian pakai headcap nomor 8 nomor 9 memakai sarung tangan yang panjang maaf nomor 10 yang harusnya kita skip di nomor awal jadi pakai masker di awal dulu nanti saya akan share video bagaimana cara memakai masker S95 di nomor 11 ini hoodie itu artinya tutup kepalanya yang belakang yang dari hazmat kita pakaikan kemudian pakai google resit dan kita siap tempur nah ini untuk tata cara pelepasannya nah tata cara pelepasannya jadi kalau disini dilihat ini sudah cukup betul jadi sebelum kita melepas pakai kita desinfektan dulu di nomor 1 kemudian bagusnya pakai spray juga spray desinfektan untuk sepatu juga terus kita lepas lepas sarung yang luarnya kemudian apron atau barak shot kita buka kita masukkan ke tempat sampah khusus kita buka face shield kita buka google kemudian headcap dibuka tempat sampah khusus ini tempat sampahnya berbeda ya tempat sampah yang untuk yang reusable dan non reusable dipisahkan kita buka sepatunya terus buka hasmat nah buka hasmat diusahakan ini adalah kita tidak memegang bagian luar ya jadi bagian dalam yang kita bukanya untuk mencegah kontaminasi kemudian kita lepas masker-masker sebenarnya masker itu adalah bagian terakhir kalau bisa ya kemudian buka hands-cone dan jangan lupa cuci tangan ya oke kita masuk ke materi inti disini teknik pengambilan swab masofaring ya jadi pasien sebelum dilakukan swab ini kalau bisa orang sudah bilang manjing sering dulu ya atau disisihkan seluruh sekret saya yang terhidung ini bisa menjadi menimbulkan bias kecuali kalau pasiennya petunan kesadaran ya apa boleh buat jadi bagusnya sih apa namanya cuci hidung dulu kalau enggak manjing sering minimal kemudian untuk pasien kita minta untuk mengedahkan kepala kira-kira sekitar 70 derajat sehingga dagu segaris dengan tepik belakang kepala tujuannya untuk memudahkan pengambilan sampel kemudian buka dacron dacron itu untuk pengambilan spesimennya ini untuk swab nasofaring tekniknya adalah masukkan swab atau dacron atau orang yang seril perlahan-lahan ke dalam rongga hidung jadi dacronnya ini diusahakan posisinya adalah se invero medial jadi menyusuri dasar dari hidung sejajar dengan septum atau sekat hidung dinding medial septum dan dasar rongga hidung sampai kena sofaring jadi kalau misalkan kita menyusuri bagian bawah dari dasar hidung dan kita sebagai guidingnya adalah septum bedding medial insya Allah kita akan sampai kena sofaring jadi kalau yang salah itu kalau kita langsung masuk pasien tidak tengah ada langsung malah posisinya akan masuk ke konchamedia kalau masuk ke konchamedia bisa masuk kemungkinan masuk ke area spenoid kalau masuk ke spenoid masuknya ke skull base karena pernah ada laporan di jurnal di salah satu case report di Amerika itu ada yang CSF leakage jadi bocor cairan otaknya karena posisinya tidak bagus oke ini posisi sangat penting ini memasukkan swipe dark crown ini sampai terasa ada tahanan jadi ketika sudah sampai ada tahanan di naso faring itu kita kurang lebih ini kalau diukur mencapai jarak kira-kira sama dengan jarak dari nostril ke bagian luar yang keringat ini posisinya kalau kita lihat yang sebelah kiri ada gambar nah sesudah kita sampai target side ini diputar ke kiri atau ke kanan 180 derajat kurang lebih sekitar 10-15 detik sesudah itu kita dorong ke arah posterior ke arah bawah sedikit itu yang utama jadi kalau yang di medsos yang ada yang saya bisa nge-swap diri sendiri kemudian saya bisa nge-swap pantaman itu ternyata cuma sampai ke kefunganasi betul-betul tidak sah kemudian sesudah kita lakukan putaran sosok pemuda dan kita dorong ke arah posterior tarik perlahan-lahan daktron atau rayon serialnya ini diharapkan tidak banyak menyentuh permukaan rongga hidung ini kalau misal ini pada beberapa kasus bisa kita lakukan nasofaring dan orofaring tapi ada juga kasus yang memang pasiennya terintubasi pasiennya terintubasi kemudian tidak bisa buka rongga mulut rismus karena satu lain hal kita bisa lakukan ke rongga hidup sebelahnya kalau tidak bisa buka mulut kalau tidak bisa lakukan swab di orofaring dan jangan lupa masukkan daktron ke swab media transport ke TTN-nya nah ini untuk waktunya 3 menit lagi oh bukannya 20 menit ya mungkin tidak apa-apa kalau memang masih ada silahkan disampaikan nanti ada setiap waktu nanti di videonya mungkin video kan 20 menit nanti lebih singkat nanti oke ini soalnya sangat penting teknik pengambilan swab orofaring ini kepala pasien tetap dalam posisi tengah dah pasien diminta membuka mulut dengan lebar tidak tetap ada di rongga mulut oke jadi untuk orofaring ini tekan lidah dengan spatula jadi kita memerlukan tongs patel mau yang kayu mau yang bisa silahkan bagusnya yang kayu jadi biar bisa langsung dibuang idealnya memakai lampu kepala kalau tidak lampu kepala usahakan ruangannya yang bisa memvisualisasikan orofaring dengan baik jadi kita swabnya di pilar anteriornya oke jadi dengan dark brown swab yang kita swab itu adalah celah yang ada di atas tonsil ini yang warna kuning ini jadi di pilar anteriornya yang kita swab jangan sampai menyentuh bagian lidah oke jadi kalau misalkan sudah diambil swab dari orofaring langsung seri dimasukkan ke dalam TPR ini kalau untuk finishingnya masukkan swab atau dark brown rayon serial ke dalam tabung media perlahan-lahan digunting kemudian ditutup tabungnya beberapa zaman waktu 2020 masih ada yang harus digunting kalau sekarang hampir semuanya sudah bisa dipatahkan kemudian dimasukkan ke dalam tabung tube ditutup kemudian delete para film dimasukkan ke plastik clip jika lebih dari satu pasien plastik clip dibedakan nah ini disimpan di suhu 4-8 derajat kemudian dimasukkan ke coolbox nah ini penjulit-penjulitnya di lapangan yang sering kita rasakan kita alami untuk para praktisi kalau misalkan ada pasien yang mengeluh hidung tersumbat atau punya rintis alergi atau sekat hidungnya bengkok atau septum deviasi ini bagaimana solusinya kalau ada keluhan seperti ini tanya ke pasien kalau bernafas hidung yang sebelah mana yang lebih baik misalkan saya lubang hidung sebelah kanan yaudah yang swab sebelah kanan atau pasien diminta untuk menyisih atau menyengsering mana tekanan udara yang lebih kencang keluar itu yang dipilih atau kalau misalkan muncul epistaksis atau pendarahan pasca kita lakukan swab ini kalau misalkan epistaksisnya kecil artinya kita cuma menemukan di dakronnya saja itu gak masalah tapi kalau misalkan cukup masif ini untuk pertolongan pertama yaitu pasien diminta menduduk kemudian pancet hidung dengan pancet ini cuping hidungnya alanasinya dengan tangan selama 10-15 menit kenapa? karena ini sesuai dengan bleeding time dan clotting time ini untuk pertolongan pertama kalau untuk pertolongan misalkan sudah 15 menit tidak ada perbaikan masih masif mungkin bisa jadi pasien yang punya pelayanan pemudara memang masih pasang tampon tapi untuk pertolongan pertama saja oke mudah-mudahan ilmunya bermanfaat seperti namanya COVID-19 bisa segera hilang dan kita bisa beraktifitas secara normal lagi sudah selesai untuk materi yang teknik pemilisan swab software yang autofaring untuk mentor apakah bisa saya lanjutkan ke sesi video atau tanya jawab dulu silakan dokter ilman berlaki ke sesi video selama 20 menit oke saya mau ada share video dulu ya saya stop share dulu ada beberapa video yang mau saya sharekan disini oke apakah sudah terlihat ini sudah ya jadi ini ada video pertama adalah mengenai cuci tangan jadi sebelum kita melakukan prosedur untuk swab ya ini cuci tangan dulu ya ini ada dua cara cuci tangan cuci tangan dengan menggunakan hand rub maupun cuci tangan menggunakan air mengalir ya mohon disimak terima kasih selamat menikmati 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 bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir ya labah susah ya kalau tidak tersedia sucover tidak apa-apa yang boleh langsung sepatu saya refresh lagi ya cara pemakaian N95 nya posisi Google itu di dalam hasmat ya kali Google tidak di luar dan pemakai sarung tangan lapis kedua kalau bisa nih lapis kedua yang panjang sampai dengan kesiku sudah siap melakukan tindakan ya terakhir mau saya share mengenai proses pengambilan swabnya ya selamat menikmati selamat menikmati ini untuk video pengambilan sampel swab PCR masofalin or faring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sehubungan dengan meningkatnya infeksi COVID-19 di Indonesia oleh sebab itu PP Prahatikal berusaha untuk mensosialisasikan cara yang tepat dalam prosedur tersebut mulai dari persiapan alat sampai dengan tahapan prosedur pengambilan spesimennya dalam prosedur ini APD lengkap wajib dikenakan apabila tidak ada APD lengkap tindakan ini tidak boleh dilakukan kami berharap prosedur ini dapat bermanfaat berikut adalah langkah-langkah persiapan dan prosedur tindakan tetap berhati-hati untuk mencegah penularan pada diri sendiri berikut ini adalah video tutorial yang diperuntukkan untuk seluruh jajaran tenaga medis dan para medis yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan swab nasofaring dan orofaring dengan menggunakan APD lengkap selamat menikmati Kepala pasien dalam kondisi tengah Masukkan dakron swab melalui dasar hidung sampai ke nasofaring ditandai dengan adanya suatu tahanan Putar secara perlahan dakron swab sekitar 10-15 detik lalu keluarkan secara perlahan dari rongga hidung ini hanya gambaran ilustrasi terlihat dakron swab melalui dasar rongga hidung sampai ke nasofaring untuk pengambilan pada pasien posisi kepala dalam posisi ditengadakan seperti terlihat dalam video lalu putar dakron swab secara perlahan selama 10-15 detik setelah itu dakron swab dikeluarkan dari rongga hidung secara perlahan lakukan prosedur yang sama untuk rongga hidung yang lainnya ini foto endoskopi ya endoskopi naso endoskopi lakukan organ setnya itu di dinding posterior nasofaringnya sesuai dengan garis medio-inferior ya aku ngasih ngasihkan membantu menggunakan kawasan sekarang mungkin sudah tidak ada ya informasikan pasien bahwa prosedur ini dapat menyebabkan kemungkinan muntah dan kemungkinan ini hanya beberapa detik saja kepala pasien tetap dalam posisi pengada minta pasien untuk membuka mulut dengan lebat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya baik baik terima kasih saya ucapkan mewakili seluruh hadirin kepada dokter Ilman Fatahni Marta Negara spesialis THTKL atas penyampaian materi tentang penindungan diri dan teknik pengambilan swab beserta sudah memberikan kepada kita gambaran berupa video dari mulai cuci tangan penggunaan APD dan juga pengambilan swab untuk porfaring dan juga nasofaring baik hadirin sekalian kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi tentang penatalaksanaan preanalitik spesimen COVID-19 yang diutamakan untuk pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR yang akan dibawakan selama kurun waktu 30 menit oleh pembicara kita yang sangat luar biasa dokter Rika Nilapsari spesialis patologi klinik magister pendidikan kedokteran sebelumnya saya izin untuk membacakan CV pembicara terlebih dahulu dipersilahkan untuk operator melakukan share screen baik hadirin sekalian beliau bernama lengkap Rika Nilapsari beralaman di daerah Arca Manik, Bandung dan lahir di Jakarta 3 Juli 1969 dengan status sudah menikah dan memiliki dua anak Riau mengenang pendidikan kedokteran tahun 1994 untuk tahun lulusnya dan mengikuti PPDS Patologi Klinik yang lulus tahun 2007 dan mengikuti magister pendidikan kedokteran yang lulus tahun 2013 untuk pengalaman bekerja menjadi staf dosen mulai tahun 2007 dan menjadi Sekretaris P3D Fakultas Kedokteran UNISBA pada tahun 2008 sampai 2012 menjadi Sekretaris Makordik FK UNISBA RSUD Alisan pada tahun 2014 sampai 2017 dan bekerja di Divisi Pengembangan Akademik Komkordik FK UNISBA RSUD Alisan pada tahun 2017 sampai 2020 dan menjadi Ketua Divisi Kurikulum MAU FK UNISBA pada tahun 2020 sampai sekarang menjadi Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Cicalengka pada tahun 2010 sampai sekarang dan pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Permata Cirebon untuk pengalaman berorganisasi beliau pernah menjadi Sekretaris Komite Medik RSUD Cicalengka pada tahun 2013 sampai 2016 beliau pun sampai sekarang dari tahun 2016 menjadi Wakil Ketua Komite Medik RSUD Cicalengka dan menjadi Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka pada tahun 2019 sampai sekarang pun juga menjadi Ketua PPI RSUD Cicalengka dari tahun 2017 sampai sekarang dan menjadi Ketua PPI RS Permata Cirebon pada tahun 2017 sampai sekarang Baik hadirin sekalian kita sambut dengan bangga pembicara ketiga kita Dr. Rika Milapsari Spesialis Patologi Klinik Magister Pendidikan Kedokteran kepada Dr. Rika di persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pemirsa ya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Nake serta teman-teman sejawat serta adik-adik koas yang saya banggakan pada siang hari ini saya akan share tentang preanalitik tata laksana preanalitik spesimen COVID mungkin tadi Dr. Ilman sudah mengulas sedikit ya eh juga banyak ya lumayan banyak jadi mungkin saya akan menyambung ininya dari saya saja ya powerpointnya dari saya saja ya Mas Dika ya Baik Dr. Ika yang mana ya saya lupa ya ini ya oke saya mulai ya sudah kelihatan sudah dok iya saya akan share tentang tata laksana preanalitik spesimen COVID-19 ini saya ambil dari beberapa buku yaitu dari Kemenkes tentunya selalu dari Kemenkes ya Puslit Bangkes kemudian PDS Patklin serta Kemenkes buku pedoman edisi yang kelima ya oke sebelum kita mulai tentu kita saya akan bicara sedikit tentang penjaminan mutu pada pemeriksaan laboratorium karena pemeriksaan laboratorium itu tadi seperti Mas Dika katakan ya bahwa tidak terlepas dari preanalitik analitik maupun postanalitik dimana preanalitik ini memberikan sumbangsih terbesar pada kesalahan-kesalahan atau error-error hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium nah apa saja sih yang termasuk dalam preanalitik mungkin ini adalah hal-hal yang tidak kita sadari selama ini bahwa itu masuk dalam preanalitik yang pertama adalah persiapan pasien 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 tentu harus disiapkan tidak hanya pada kasus pemeriksaan spesimen COVID-19 saja ya tapi pada pemeriksaan apapun apakah pasiennya harus dipuasakan dulu misalnya kalau pemeriksaan glukosa ya jadi pasien itu benar-benar harus disiapkan apakah pasien itu harus dikosongkan dulu kandung kemihnya itu adalah termasuk dalam persiapan pasien begitu pun untuk COVID-19 juga pasien harus dipersiapkan ya kemudian bagaimana kemudian collection sample pengambilan sample pengambilan sample ini sangat penting tadi seperti dokter Ilman sudah sampaikan bila pengambilan salah tentu pasti hasilnya kurang akurat begitu nah setelah itu setelah collection tentu kita akan kirim dia ke laboratorium nah pada saat pengiriman ditunda atau tidak nah kalau ditunda kita harus simpan di mana itu juga menjadi faktor-faktor penentu dalam preanalitik setelah itu sampel pasien akan dikirim dikirim ke laboratorium laboratoriumnya jauh bagaimana kita packingnya bagaimana kita mengemas spesimen ini apakah spesimen ini dalam perjalanannya dia aman atau tidak karena kalau tidak aman dalam perjalanan maka akan menurunkan kualitas dari sampel tersebut jadi preanalitik itu ternyata menyumbangkan proporsi kesalahan yang paling terbesar dalam pemeriksaan laboratorium dikatakan di jurnal itu 46-68 persen kesalahan-kesalahan itu pada preanalitik nah ini adalah alur kegiatan laboratorium dari penerimaan spesimen lalu pemeriksaan spesimen sampai ke pelaporan ya ini sebenarnya adalah preanalitik analitik dan postanalitik ya sebenarnya langkah pengerjaannya di kita untuk ini khusus untuk pengerjaan spesimen COVID-19 kita harus memikirkan ada beberapa beberapa langkah-langkah yaitu sarana dan rasarananya apakah laboratorium kita ini memiliki BSL-2 kalau ini untuk pemeriksaan PCR ya BSL-2 atau kita memiliki BSC level 2 nanti kita lihat mana yang harus menggunakan BSC level 2 mana yang harus menggunakan BSC level 2 kemudian APD tadi sudah disinggung dengan dalam oleh dokter Ilman bahwa kita harus menggunakan APD level 3 ya tadi di video juga dikatakan APD berkali-kali APD ya untuk keamanan petugas yang ketiga ini mungkin adalah porsi yang akan kita bicarakan yaitu preanalitik preanalitik terdiri dari banyak ya untuk spesimen COVID-19 ini kita memang sangat dipentingkan untuk pengisian formulir dengan dengan apa namanya tepat dan lengkap itu terutama disini adalah yang diminta nomor induk ke nomor induk NIK ya nomor ke apa sih namanya kependudukan ya nomor kependudukan nomor induk pendudukan itu sangat penting karena nanti pelaporannya ini bersifat nasional ya kemudian pemilihan spesimen spesimen yang kita gunakan mau spesimen apa apakah spesimen yang diambil dari usap usap nasofaring atau orofaring atau dari sputum dan lain-lain ya kemudian swap pemilihan swap dan VTM juga penting pemilihan swap tentu swap-sap yang bagaimana yang bisa digunakan setelah itu penyimpanan spesimen pengepakan dan transportasi spesimen ini adalah langkah-langkah preanalitik yang kita kita kira tidak akan mengganggu pemeriksaan oh ternyata sangat mengganggu ya ini 46 sampai 68 persen memberikan hasil error bila kita salah pada preanalitik setelah itu ini mungkin sekilas adalah tentang analitik analitik kita bisa kerjakan pemeriksaan molekuler ini dengan open atau closed system setelah itu postanalitiknya adalah kita menginterpretasikan dan pelaporan pada hasilnya dimana pelaporannya ini nanti sifatnya adalah nasional karena nanti sudah ter apa namanya ter input di website peduli lindungi ini saya sekilas tentang sarana prasarana bila kita mengerjakannya dengan PCR dengan open system tentu kita harus menggunakan BSL BSL 2 yaitu laboratorium laboratoriumnya harus terfasilitasi oleh BSL 2 tapi kalau kita menggunakan closed system atau dengan menggunakan tes cepat molekuler disini sekarang kita sudah muncul generasi 2 ya yang banyak digunakan itu kita mengerjakannya laboratoriumnya harus mempunyai fasilitas BSL level 2 nah yang berikutnya adalah APD tadi yang langkah berikutnya adalah APD APD ini sudah dikupas tuntas ya oleh dokter ilman bahwa APD ini harus APD level 3 nah mungkin saya akan bicara tentang preanalitik apa lebih detail ya preanalitik adalah yang pertama kita jangan lupa pengisian formulir pasien harus diinputkan dengan baik ini formulir yang harus diisi adalah formulir yang telah disebarkan oleh Kemenkes ya jadi disini Lidbangkes bekerjasama dengan Kemenkes telah mengeluarkan formulir yang kita bisa lihat ada di lampiran belakang pada buku pedoman disini kita harus isi lengkap terutama adalah nomor induk pada pasien nomor induk kependudukan pasien tersebut ya kemudian ini ada juga formulir epidemiologi kalau mungkin di pasien kesnya ada yang mengisi tapi yang utama adalah yang ini kemudian selanjutnya adalah waktu pengambilan waktu pengambilan merupakan hal penting dalam preanalitik gitu jadi waktu pengambilan ini kalau kita lihat tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya cuma kalau kita melihat grafik ini ini mungkin lebih jelas bahwa untuk pengambilan sampel-sampel PCR itu positivity rate yang tinggi terletak pada minggu-minggu pertama jadi pada 7 hari pertama kalau kita lihat ini simptom makanya adalah minggu-minggu pertama ini dan dia setelah minggu pertama dia akan mengalami penurunan pada positivity ratenya gitu karena setelah habis dari minggu pertama kita masuk minggu kedua ini kita sudah dapat melihat respon imunitasnya dengan antibody kemudian jenis spesimen jenis spesimen itu ada beberapa ada yang upper respiratory spesimen dan ada yang lower yang upper respiratory spesimen ini biasanya kita ambil pada early pada awal-awal pada awal-awal tadi ya terutama pada kasus-kasus ringan atau kasus-kasus yang asintomatik untuk yang upper respiratory spesimen ini kita bisa mengambil nasofaring dan orofaring yang dikombinasi katanya dengan kombinasi itu dapat meningkatkan sensitivitas untuk mendeteksi dari virus ini gitu ya atau biasanya tadi seperti kata dokter ilman bahwa nasofaring dan orofaring ini dapat dimasukkan ke dalam satu tube collection nya itu satu file nya itu dalam file yang sama gitu nah yang berikutnya adalah kita bisa mengambil juga dari lower respiratory specimen kita bisa ambil dari sputum hanya sputum ini kan tentu pengambilannya juga harus hati-hati karena pasien ini harus mengeluarkan dahaknya gitu ya tentu kita apa meningkatkan resiko untuk terjadinya aerosol jadi benar-benar kita harus hati-hati kemudian apalagi yang bisa diambil dari lower respiratory specimen kita bisa ambil dari bronchol atau kita bisa ambil dari tracheal jadi ada macam-macam jenis spesimen yang bisa digunakan untuk mendeteksi hanya mungkin untuk yang lower ini kita kita ambil bila memang yang upper ini tidak dapat atau kita negatif padahal ini pasien benar-benar menunjukkan klinis covid tapi kita beberapa kali ngambil dari upper ternyata tidak dapat itu bisa kita ambil dari lower hanya dengan evaluasi dari klinisi ini tadi ya ini saya ambil dari Litbangkes juga bahwa ada beberapa jenis spesimen dengan BHP-BHP apa saja yang dibutuhkan untuk menyimpan spesimen tersebut ya kalau untuk usap nasofaring maupun orofaring kita menggunakan PTM dengan swab dacron atau flog swab kemudian suhu penyimpanannya juga harus benar kemudian baru kita kirim untuk sputum kita menggunakan kontainer yang steril suhu penyimpanannya juga masih 4 derajat atau 2 sampai 8 derajat jadi ini tuh kalau ditaruh di kulkas itu di yang kulkas biasa ya bukan di freezernya kemudian bronco avela lapas itu juga kita bisa menggunakan kontainer yang steril nah untuk jenis spesimen yang lain itu yang untuk yang lower kita bisa ambil dari tracheal aspirat atau nasofaring aspirat juga menggunakan kontainer steril dengan suhu pengiriman yang sama 2 sampai 8 atau 4 derajat ya kita juga bisa mengambil jaringan biopsi tapi ini mungkin jarang ya nah untuk jenis spesimen serum serum itu disarankan tapi tidak harus selalu ya disarankan dia menggunakan 2 sampel yaitu akut dan konvalensens akut itu pada minggu-minggu pertama awal dia sakit konvalensens 2 minggu 2-3 minggu sesudahnya nah ini ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa untuk usap nasofaring itu cukup bervariasi ya jadi dia sensitivitasnya dari sensitivitasnya itu dari sekitar 63 sampai 94 persen ada yang mengatakan 63 ada yang beberapa penelitian juga 94 persen tapi memang dia yang urutan pertamanya memang nasofaring kemudian orofaring dan berikutnya baru yang lower tadi sudah di singgung ya persiapan pengambilan spesimen covid tentu dokumen dokumen yang tadi yang sudah ada di buku pedoman ya di lampiran belakang ya itu bisa kita ambil kemudian APD jangan lupa itu selalu APD menjadi pertahanan utama kita kemudian peralatan pengiriman spesimen kita menggunakan VTM VTM ini sekarang sudah pabrikan sudah ada dimana-mana ya ada yang pakai antibiotik ada yang pakai bermacam-macam bahan tambahannya yang kemudian kita juga sediakan Swap Dacron atau Flox Swap Flox Swap itu tangkainya bisa lebih lentur ya karena dari bahannya itu bukan kayu tidak boleh menggunakan kayu ya kemudian Tongs Patel Container Steril kalau kita mengambil sampelnya seputung lalu para film nanti untuk menutupnya kemudian plastik clip serta spidol marker untuk melabel ya ini ya VTM ini terdiri atas ini pembuatan VTM ini harus steril larutannya istotonik yang steril ada protein ada antibiotik ada buffer dan ada indikatornya ini ada yang sudah bisa kita buat atau yang sudah dipasaran dipabrikan sudah dijual penyimpanannya ada macam-macam ada yang penyimpanannya di suhu minus 20 ada yang penyimpanannya di suhu suhu yang biasa yang 2 sampai 8 gitu yang jelas kalau VTM dibekukan dia tidak boleh di towing berkali-kali jadi freeze towing freeze towing tidak boleh gitu jadi hindari untuk dia di towing di towing berkali-kali karena menyebabkan VTM ini menjadi rusak bila terjadi perubahan warna sebaiknya VTM sudah tidak usah digunakan lagi alat pengambilan menggunakan swab dakron atau rayon tadi sudah ya vlog swab jadi yang tangkainya lebih lentur ini bisa dipatahkan tadi juga dibilang bahwa sudah tidak pakai gunting lagi memang betul ya sekarang dibuat yang lebih mudah asal tidak berbahan kayu karena dapat mengganggu proses pemeriksaan penyimpanan spesimen juga bermacam-macam tergantung nanti metode pemeriksaan yang kita pakai apakah kita menggunakan RT-PCR kuantitatif atau dengan metode TCM disimpan pada suhu pada suhu ruang dengan spesimen ini bisa stabil hingga 8 jam tapi biasanya kalau kita kirim kita simpan di suhu 2-8 derajat lalu dikirim ke laboratorium untuk menunjukkan biasanya kita kirim ke lab case dengan menggunakan ice pack ini tahap pengambilan nasofaring sudah tadi ya kita lewatkan kemudian jangan lupa ini mungkin bagian yang penting Bapak Ibu sekalian bahwa setelah selesai maka dia dimasukkan ke dalam trytube terus kemudian dia jangan lupa dipatahkan atau digunting dan ditutup dengan rapat maaf maaf aduh kelewatan ya ditutup ditutup dengan rapat ya nah kita bisa bisa dua-duanya kita masukkan ya usap nasofaring dengan usap orofaringnya kemudian jangan lupa kode spesimen ini diberi nama diberi label kemudian dililit si kriayutubenya ini dengan para film lalu masukkan ke dalam plastik klip satu per satu satu pasien satu plastik klip supaya kita tidak terkontaminasi jadi plastik klipnya ini akan dibedakan terpisah kalau kita punya pasien misalnya kita multiple sampling ya kita pasiennya bisa beberapa masing-masing memiliki plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam lapis kedua bersama-sama tapi yang jelas ininya plastik klipnya harus sendiri-sendiri kemudian sumpan pada suhu 4-8 derajat sebelum dikirim kalau sputum kita menggunakan kontainer yang steril ini juga cara pengambilannya sama seperti kalau kita mengambil dahak untuk pengambilan sampel TB BTA caranya pasien disuruh berkumur terlebih dahulu dengan batuk yang dalam dibatukan hanya hati-hati aerosol nah ini kemudian dibungkus dibungkus dengan plastik ini sebentar ini untuk apa namanya kontainer sterilnya ini benar-benar menggunakan kontainer yang apa ulir ya ulir dan kedap rapat ya kemudian kalau kita ada pengambilan serum spesimen serum seperti biasa kita menggunakan torniquet seperti biasa ya kemudian kita ambil sampelnya terus kirim sampelnya sampelnya bisa menggunakan separator bisa menggunakan tabung plane nah yang tidak kalah pentingnya adalah pengepakan pengepakan ini karena kita akan mengirim sampel kita maka Bapak Ibu harus memperhatikan pengepakan bahwa pengepakan spesimen pada Sarkov tool ini merupakan material biologi yang sangat pekat terhadap perubahan suhu oleh sebab itu maka rantainya adalah rantai dingin gitu jadi kita harus benar-benar memperhatikan suhu selama transportasi gitu karena rantai dingin ini akan memastikan kualitas dari spesimen kita agar sampai ke laboratorium merujukan ini tidak tidak berubah gitu ya pengemasan spesimen yang tepat itu mencegah cross kontaminasi mencegah false positive atau false negative mencegah paparan terhadap orang lain paparan terhadap petugas dan lain-lainnya ini mungkin keuntungan kalau kita dapat mengemas spesimen dengan tepat karena beberapa kali kita juga pernah mengirim kemudian sampai ke laboratorium peruncukan itu ternyata kurang baik itu hasilnya sehingga pada saat diperiksakan hasilnya berbeda itu juga bisa terjadi regulasi pengiriman dan pengemasan sampel ini sebenarnya banyak yang mengatur dari beberapa internasional beberapa internasional regulasi yang mengaturnya yang kita gunakan adalah dengan menggunakan regulasi dari IATA International Air Transport Association tentang dangerous goods regulation nah menurut IATA ini bahwa kita bahan yang mengandung bahan-bahan toksik dan infeksius itu dia ada di kelas 6.2 sehingga di sini ada kategori A ada kategori B dimana kalau kategori A itu adalah bahan-bahan yang dapat menyebabkan kecacatan permanen gitu disitu dikatakan di buku tersebut ada beberapa contoh-contoh dari bahan-bahan yang disebut kategori A sedangkan kalau yang bahan infeksius kategori B itu adalah bahan infeksius yang tidak memenuhi kriteria pada kategori A nah termasuk ini bahan biologi yang mempunyai resiko lebih rendah itu masuknya kategori B nah untuk sampel kita itu masuk dalam kategori B nah disini spesimen untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini itu masuk ke dalam kategori B dengan kodenya UN3373 gitu pengemasannya tentu dengan 3 layer dengan 3 lapis gitu karena dia merupakan substansi biologis dengan kategori B maka dia harus menggunakan 3 lapis menurut WHO dan IATA ini kalau kita lihat disini ada primer sekunder dan outer outer container ya untuk yang kita gunakan wadah primer itu biasanya spesimen dengan yang anti bocor disini labelnya jadi kita ini VTM ya kita berikan label yang jelas dia tahan air makanya kita kasih para film untuk agar tertutup rapat sekali tidak ada kebocoran kemudian masukkan ke wadah kedua jadi kita biasanya berikan biobotel jadi dia dimasukkan lagi ke dalam wadah kedua setelah itu kita tutup dengan rapat lalu kita masukkan lagi ke dalam kontainer wadah terluar yaitu kontainer coolbox biasanya diisi dengan ice pack gitu disini pada wadah terluar ini kita sertakan data-data pasien formulir-formulir penyerta yang dimasukkan ke dalam plastik lalu kita taruh di atasnya ini untuk sebenarnya kalau dari WHO seperti ini ya jadi ada primer kemudian sekunder dan kemudian ini yang outernya nah kalau kita lihat bahwa cara pengepakannya kriotupenya itu masuk ke dalam ini masuk lagi ke dalam apa namanya ke dalam biobattle setelah itu biobattle masuk lagi ke dalam apa namanya coolbox semua specimen harus dikemas untuk menjaga kerusakan tumpahan dan menggunakan tree layer mungkin dari gambar-gambar ini lebih jelas bahwa specimen ini dimasukkan ke dalam coolbox berisi ice pack dengan suhunya 2-8 ice pack nya ditempatkan ke dalam seluruh pinggir-pinggir sisinya ini bahwa kita pastikan bahwa specimen ini kondisinya tetap dingin lalu masukkan formulir-formulir pasien atau questionnaire misalnya kalau ada ya yang sudah dibungkus plastik terlebih dahulu kemudian kalau perlu ini kita berikan atasnya itu adalah penutup lagi yaitu dari koran yang koran yang diremas-remas ya baru ditutup sehingga dia kedap benar-benar kedap lalu baru dikirimkan tentu perencanaan pengiriman itu juga tidak mudah ya karena waktu kita mau mengirim misalnya kami dari lab mau mengirim ke lab rujukan pusat gitu ya atau ke lab case itu kita harus janjian terlebih dahulu jadi kita harus membuat janji dengan kurirnya membuat konfirmasi dengan penerima paketnya bahwa kita akan mengirim sampai sana kira-kira jam sekian diterima oleh siapa kemudian ada tanda terimanya memastikan bahwa spesimen yang kita kirim itu harus sampai ke tangan yang bersangkutan kemudian menghindari kalau bisa kita juga harus janjian kalau tidak kalau hari libur kita sebaiknya tidak kirim spesimen terus kemudian koordinasi jangan lupa nah ini adalah perencanaan pengiriman yang tepat karena bila pengiriman ini tidak baik ini akan mengganggu terhadap kualitas karena mungkin kita memperhitungkan kualitas perjalanan hanya sekian jam ternyata molor waktunya jadi itu dapat mengganggu kualitas aspek yang ada di dalam nanti oke itu mungkin dari pemeriksaan lebih kepada pemeriksaan untuk PCR atau NAAT ya selanjutnya karena pemeriksaan preanalitik itu tidak hanya terjadi pada spesimen yang akan diperiksa PCR tapi juga ada spesimen yang diperiksa antigen maka saya disini akan membahas sedikit tentang tata laksana pemeriksaan antigen rapid SARS-CoV-2 sama seperti tadi preanalitiknya adalah waktu pengambilan waktu pengambilan antigen rapid tes antigen ini direkomendasikan berada pada fase akut fase akut itu kalau menurut WHO dia berada pada 1 sampai 3 hari sebelum gejala sampai dengan 5-7 hari gejala itu sebut sebagai fase akut nah bagaimana dengan sensitivitas atau bagaimana dengan validitasnya bervariasi bahwa dia ada 30-84% hanya tetap kita harus menganut kepada amanah dari WHO WHO mengamanatkan bahwa rapid antigen itu sebaiknya memiliki sensitivitas di atas 80% dan spesifitas di atas 97% jadi mungkin kalau kita lihat yang dijual di pasaran itu sebenarnya sudah lolos pada uji validasi karena dia sudah lolos pada uji kemenkes dan sudah memiliki izin edar tapi tetap kita harus memilih yang paling memiliki sensitivitas dan spesifitas yang paling tinggi yang terbaik kemudian bagaimana pengerjaannya pengerjaan rapid antigen ini bila kita kerjakan di pasien gas itu dikerjakan harus disupervisi dan diinterpretasi oleh tim ahli dilakukan oleh tenaga-tenaga terlatih misalnya oleh ATLM kemudian dilakukan pada BSC level 2 bila tidak ada mungkin kalau di di peraturan keputusan Menteri Kesehatan 446 tahun 2021 itu kita bicara tentang bagaimana pemeriksaan rapid antigen di situ memang pasien gas yang bertanggung jawab tapi bila dilakukan di bandara di pasar di terminal dilakukan itu kita harus melihat ventilasinya jadi dilakukan di ruang terbuka dengan ventilasi yang baik tapi kalau laboratorium tentu dia dikerjakan di BSC level 2 ini jenis spesimennya tadi sudah dibahas kita skip udah gitu adalah yang berikutnya persiapan pengambilan tentu persiapan pengambilannya tidak tidak berbeda dengan persiapan pengambilan pada pemeriksaan PCR pada sampel-sampel PCR sorry sampel-sampel untuk pemeriksaan PCR jadi tetap dengan menggunakan APD level 3 dan jangan lupa ini harus kita pasien gas harus menyediakan tempat sampai infeksius jadi kalau menurut keputusan Menteri Kesehatan 446 2021 itu ada 9 kriteria pengambilan rapid test untuk pemeriksaan rapid test antigen kriteria-kriterianya itu ada kriteria pada pasien gasnya kriteria pada pengambilnya tenaga yang mengambilnya kriteria pada pembuangan limbah kriteria pada biosafety tentu kriteria pada biosafety dan pengambilan limbah ini tidak boleh kita lupakan jadi semua pasien gas yang melakukan ini harus menyediakan limbah infeksius di tempatnya ini alat-alat dan bahannya hampir sama dengan sampel yang tadi untuk pemeriksaan NAAT itu jadi kita menggunakan swab Dacron atau Vlogsweb tongspattle para film hanya mungkin yang tidak kita gunakan adalah VTM karena ini langsung diteteskan pada device yang telah ada yang telah kita punya ini prosedur mungkin kita gak nyampe kesini karena ini sudah analitik tapi sekilas info saja prosedur-prosedur ini saya ini ada di dalam sudah diatur di dalam Capman Cash juga di dalam Capman ini saya ambil dari Capman Cash 446 2021 dan WHO ya bahwa ini ada prosedur-prosedur mengikuti kit insert yang ada nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan tentu mengikuti kit insert yang ada karena tiap-tiap kit insert itu kadang berbeda harus diperhatikan jadi kalau kita mengganti kit insert eh kalau kita mengganti merek tentu kita harus mengikuti kit insert yang ada apalagi buffer buffer itu tidak boleh saling campur buffer dari kit insert yang ini kemudian kita gunakan di kit insert yang itu juga tidak boleh kemudian lot nomor lot dari si buffer itu juga harus sama harus sesuai nah ini pengerjaan-pengerjaannya sebenarnya pengerjaan ini tentu merupakan lanjutan dari preanalitik preanalitik yang tadi tidak bisa kita pisahkan lalu kita mulai mengerjakan mengerjakannya ini dikerjakan di biosafety kabinet kemudian kita tunggu hasilnya ini interpretasi ini juga ada selain dari WHO juga saya ambil dari capman cash ya sebenarnya interpretasi dari pemeriksaan ini sudah diatur di keputusan menteri kesehatan 446 2021 Bapak Ibu bisa baca disitu ada hanya tetap apa namanya diseragamkan diseragamkan dalam tata cara pembacaan oke ini pelaporan saat ini pelaporan antigen sama dengan pelaporan PCR menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting apalagi sekarang alur penggunaan dari rapid test antigen itu sudah dibagi berdasarkan kriteria area A area B area C sehingga pelaporannya semua masuk ke dalam new all record COVID-19 yaitu masuk ke dalam nanti aplikasi peduli lindungi kita semua ada laporan-laporan PCR maupun laporan antigen bahwa pelaporan ini harus dilaporkan kemudian kita ada saran-saran karena hasil yang positif belum pasti selalu bahwa dia pasti positif gitu jadi kita harus ada saran-saran begitu pun dengan hasil yang negatif ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pemeriksaan rapid test antigen bahwa karena kelebihannya dia mendeteksi komponen virusnya secara langsung yaitu bisa dari nukle kapsit atau protein S nya kemudian mendeteksinya dia pada fase akut jadi pada 1-3 hari sebelum gejala sampai dengan 5-7 hari gejala kemudian tidak menggunakan BSL2 tapi kita kita menggunakan BSC level 2 itu kalau untuk pasien kes ya kemudian dalam pengerjaan rapid nya kita tidak perlu keterampilan khusus karena disitu dikit insert nya jelas tapi dalam pengambilan sampling nya tentu itu keterampilannya petugasnya khusus ini kekurangan-kekurangannya pada rapid antigen yaitu ketidak terampilan dalam petugas dapat mengaruhi hasil APD nya juga harus APD level 3 terus kemudian pengerjaannya juga BSC level 2 sensitivitasnya bervariasi sehingga kita harus pandai-pandai mencari yang sensitivitasnya tinggi kemudian uji validasi nya masih terbatas mungkin itu saja ibu sekalian dan teman sejawat sekalian ini saya ambil dari beberapa buku PDS Patklin kemudian dari Kemenkes Pedoman 5 dan dari Putslit Bankkes demikian sharing dari saya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya enggak dikasih waktu ya enggak dikasih peringatan oh iya dok untuk waktunya sudah sesuai randut alhamdulillah sesuai ya kecepatan ya melihat yang dua diperingati jadi saya jadi cepet-cepet takut diperingati jadi kecepatan dok ya makasih banyak dok Rika Nyalapsari spesialis patologi klinik bagi seluruh pendidikan kedokteran atas materi yang disampaikan baik hadirin sekalian kita berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi kita akan berlangsungkan sesi diskusi ini selama 25 menit oleh karena itu para hadirin sekalian yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom bisa dikirim ke everyone atau mungkin bisa di DM personal chat ke moderator ke saya lagi silahkan kepada seluruh hadirin yang mempunyai pertanyaan untuk para pembicara kita dipersilakan untuk mengetikannya di chat Zoom nanti akan saya bacakan insya Allah dan dikirim via personal chat ke moderator atau via chat ke everyone baik sebelumnya sudah ada pertanyaan yang masuk Alhamdulillah ada pertanyaan dari dokter Febri Laurio dari Kondijabar mungkin saya izin bacakan dari pertanyaannya mohon izin bertanya jika sudah dilakukan vaksin yang pertama kemudian selang 2 minggu positif COVID-19 melalui swab PCR kemudian 1 bulan kemudian cek antibody anti SARS-CoV-2 RBD kuantitatif dengan hasil 10.401,2 apakah hal tersebut dalam batas normal pada pasien tersebut mohon penjelasan mengenai hasil antibody setelah pelaksanaan vaksin peningkatan dalam batas normal itu berapa dan yang terakhir untuk pelaksanaan vaksin kedua tetap 3 bulan setelah dinyatakan apakah untuk pelaksanaan vaksin kedua tetap 3 bulan setelah dinyatakan sembuh COVID-19 mungkin dikeizin kirim kembali di chat agar mungkin bisa dibaca oleh para pembicara kita baik mungkin dipersilahkan untuk pertanyaan ini mungkin ditujukan ke mungkin boleh ke dokter Rika atau mungkin ke dokter ini pertanyaannya ditujukan ke mana ya tentang vaksinnya mohon maaf mungkin di sini tidak ada tujuannya jadi mungkin boleh di oleh dokter Rika atau mungkin ditambahkan oleh dokter-dokter silahkan ya tadi sebenarnya enggak atau dokter wanginten dokter Ilman tadi saya enggak terlalu memperhatikan jadi pasien kita ini sudah divaksin divaksin satu kali setelah itu kemudian dia kena COVID ya selang dua minggu dok selang dua minggu dia kena COVID setelah itu dia berapa minggu kemudian dia diperiksa satu bulan kemudian satu bulan kemudian C kemudian SRBD ya rapid kemudian antibody kuantitatif ya antibody kuantitatifnya nilainya tinggi ya nilainya tinggi ya karena mungkin kita kembali kepada pembentukan antibody ya antibody ini terbentuk bisa dengan cara dia terinfeksi atau dia dengan cara vaksinasi gitu tapi nanti jenis antibody nya akan berbeda-beda gitu ya jenis antibody nya nah ini antibody yang muncul dengan nilai 10 ribu ini sudah cukup tinggi ya nilainya sangat tinggi ya terus pertanyaannya adalah berapa batas normal gitu ya batas normal ya batas normal apa nih maksudnya batas normal memproteksi atau batas normal apa ya kira-kira maksudnya batas normal memproteksi gitu sebenarnya belum ada batas normal memproteksi jadi antibody untuk memproteksi itu belum ada cut off untuk berapa batasnya untuk memproteksi gitu tapi kalau antibody sudah terbentuk dengan sangat baik artinya insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan proteksi tapi kalau batas berapa dia memproteksi belum ada yang ada kemarin-kemarin itu adalah batas bagaimana kalau seandainya pasien kita ini akan menjadi pendonor begitu ya mungkin bisa ditambahkan dengan dokter Sarah ya saya setuju dengan Rika jadi setahu saya juga tidak ada batasan untuk terarti body yang proteksi kemudian kalau misalnya ini boleh divaksin lagi nggak setelah apa harus menunggu tiga bulan gitu jadi setahu saya sejauh ini yang saya baca referensinya kalau memang dari pemerintah Indonesia kan memang sejauh ini jadi setelah pos infeksi tunggu dulu tiga bulan baru divaksin karena itu lagi kembali lagi ke pembentukan antibody dan berapa lama antibody itu dapat bertahan di tubuh jadi diharapkan setelah terinfeksi ataupun ya setelah terinfeksi didapatkan kekembangan tubuh secara alami selama tiga bulan tetapi kalau dari WHO sendiri sebenarnya tidak ada pernyataan bahwa harus menunggu tiga bulan mungkin ada pertimbangan juga menunggu tiga bulan itu karena diharapkan sudah dapat kekebalan alami sehingga bisa vaksinnya diprioritaskan untuk ke yang belum ada kekebalan sama sekali jadi mungkin itu juga yang jadi pertimbangan ya ya dipersilakan mungkin terima kasih ini cukup menarik ya bahwa dua minggu sesudah divaksin kemudian confirm confirm PCR positif mungkin ya jadi saya justru disini menarik karena jadi ini menjawab bahwa vaksinasi itu tidak membuat 100% ini ya kebal jadi bisa jadi mungkin bisa jadi memang terpapar terpapar oleh orang yang sudah terkena covid ya jadi mungkin saya menyurutnya pentingnya kita memakai masker ya dimanapun saat kita bekerja terutama di fasilitas kesehatan seperti di puskesmas klinik atau rumah sakit ya itu jangan sampai jangan sampai lengah bahwa kemungkinan terpapar bisa saja ya ya alhamdulillahnya mungkin sudah tervaksin mungkin gejala yang muncul diharapkan gejala tidak terlalu berat ya jadi ya ini merupakan kita ambil ibruhnya saja ya atau apa namanya benang merahnya ya tetap disini APD lagi-lagi ya balik ke APD lagi masker harus baik terima kasih ya baik berarti memang kunci utama dari penyebaran penyakit covid itu ada di masker dan penindungan diri untuk vaksin dan lain sebagainya pun memang tidak 100% menjaga apalagi kalau progressnya tidak saat dijalani ya dok betul ya mungkin kita berlanjut ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elis Marhayati Assalamualaikum mau bertanya ke dokter Ilman kalau ketika pengambilan spesimen ada darah dalam backgroundnya apakah harus diular terutama untuk pasien yang harus sering melakukan swab berulang mungkin dipersilakan kepada dokter Ilman untuk menjawab pertanyaan ya terima kasih ini bagus pertanyaannya ya ya saya pun beberapa kali mengalami ya jadi memang itu bisa jadi menjadi suatu perancu juga ya kalau darah itu tetapi seharusnya bila kita melakukan prosedurnya benar seharusnya tidak berdarah seharusnya tidak berdarah kalau misalkan kita melakukannya sudah sesuai dengan yang kayaknya sudah dijelaskan ya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pendarahan pada nasofaring ya jadi memang tekanan yang terlalu kuat ya yang kemudian yang kedua mungkin pasiennya memiliki underlying disease yang lain ya seperti kelainan darah ataupun bisa jadi ada masa ya ada masa di nasofaringnya ya seperti angiofibrom nasofaring atau ocea nasofaring ya jadi kalau misalkan pendarahannya kalau kita lihat dari darkone spesimen yang kita ambil mungkin sedikit saya tidak masalah karena kita akan reconfirm ya dengan pengambilan spesimen dari olfaring namun kalau misalkan memang sesudah kita ambil spesimen dinasofaring atau pendarahan cukup banyak ya kemudian misalkan sesudah diperiksakan menjadi negatif nah itu dipertimbangkan mungkin harus bilang lagi atau mungkin harus perlu konsul ya perlu konsul apakah ini memang jangan-jangan ada sesuatu dinasofaringnya yang membuat dia berdarah ya mungkin kurang lebih seperti itu ya terima kasih Dr. Ilman apa jawabannya mungkin kita belajar ke pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Veronica Menilaba ini ditunjukkan ke Dr. Dr. Sarah Dr. Ika Dr. Ilman di sini bertanya bahwa selamat siang Dr. izin bertanya untuk pasien tanpa gejala dengan PCR positif kira-kira biasanya rata-rata untuk PCR menjadi negatif dalam berapa lama ya Dr. terima kasih mungkin boleh dipersilakan dari Dr. Sarah terlebih dahulu tadi gimana pertanyaannya PCR positif ya pasien tanpa gejala Dr. tanpa gejala PCR positif kira-kira rata-rata menjadi negatif PCR-nya berapa lama berarti tanpa gejala ya berarti OTG sebenarnya kalau dari WHO tidak merekomendasikan untuk memeriksakan PCR kembali kalau memang sudah tidak ada gejala karena tiap orang itu memiliki metabolisme yang berbeda-beda sehingga bisa saja virusnya masih tetap bukan virusnya ya jadi istilahnya sisa-sisa virusnya itu masih bisa terdeteksi oleh PCR jadi walaupun misalnya nanti dia misalnya kan sekarang ini isolasi mandiri 14 hari gitu ya misalnya 14 hari sudah isolasi mandiri kemudian dicek lagi PCR kemudian dia masih positif tetapi gejala sudah tidak ada keluhan tidak ada nah itu ditakutkan jadi seperti itu jadi nanti isolasi lagi isolasi lagi padahal itu belum tentu itu virus hidup atau virus mati seperti kita ketahui bahwa PCR itu tidak bisa membedakan mana yang masih hidup atau virus yang sudah mati sehingga dari WHO juga tidak menyarankan untuk memeriksakan PCR kembali setelah isolasi mandiri untuk pasien-pasien yang OTG contohnya gitu jadi tetap jadi tetap kembali ke klinis gitu jadi intinya balik lagi ke kembali lagi ke klinis jadi penilaian dari klinisnya bagaimana gitu jadi itu sangat sekali jadi pertimbangkan sehingga tidak ada patokan yang pasti gitu PCR akan positif itu pada saat kapan gitu ya baik terima kasih Dr. Sarah atas jawabannya mungkin karena pertanyaannya banyak kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya karena tadi sudah terjawab Alhamdulillah oleh Dr. Sarah pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Naupal saya bertanya kepada Dr. Rika untuk pengambilan spesimen pada bagian lower respiratory pertimbangannya apa saja ya dok dan dalam kondisi seperti apa mohon penjelasannya lebih lanjut terima kasih banyak ya terima kasih ya langsung dijawab aja ya kalau dari WHO tadi sudah saya tayangkan dari WHO bahwa memang pengambilan itu ada dua ya ada dari upper maupun dari lower dari bila kapan kita lakukan lower lower itu biasanya dilakukan di belakang gitu saat dimana upper itu kita gak dapet rasanya negatif dari upper itu negatif padahal klinis itu sangat-sangat menunjang ke arah covid kita bisa pikirkan untuk ambil yang lower ambil lower itu bisa macam-macam ya tadi bisa ada bal bisa ada seputum bisa ada dari tracheal gitu jadi kita ambilnya setelah tapi hati-hati karena ini benar-benar harus dipantau oleh ahlinya dan klinisi harus atas permintaan klinisi karena resikonya adalah ini pengambilan yang invasif dan meningkatkan kemungkinan terjadinya aerosol jadi kapan diambilnya biasanya lebih lambat dibanding yang upper gitu terus oleh siapa oleh tenaga ahli tentunya ya kemudian harus dari pengawasan dari klinisi juga gitu harus permintaan dari klinisi gitu apakah kira-kira sudah menjawab ya ya baik terima kasih banyak dokter Rika atas jawabannya baik mungkin informasi sudah sudah hadirin untuk input pertanyaan mungkin saya tutup karena ditakutkan tidak bisa terjawab semuanya jadi saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan ditujukan ke dokter Luman dari Bismalatur Fadillah izin bertanya apabila sudah isoman 10 hari dan melakukan swab rapid antigen dan hasilnya negatif apakah itu sudah cukup untuk memastikan pasien sudah tidak infeksius dan selanjutnya ada pertanyaan lainnya berapa persen efektivitas APD level 2 apabila harus men-sweb pasien yang terkonfirmasi positif PCR sebelumnya persiakan saya coba baca yang pertama ya kalau misalkan pasien tanpa gejala oke sorry kalau misalkan tanpa gejala sebenarnya ya seperti tadi sudah disampai oleh dokter Sarah ya sesuai rekomendasi WHO juga tidak diperlukan lagi untuk mengulang swab lagi ya jadi kalau sudah 10 hari dinyatakan positif PCR ini khusus untuk tanpa gejala ya itu ya sebenarnya sudah dapat beraktivitas lagi tanpa perlu evaluasi swab PCR ataupun antigen sedangkan kalau misalkan ada gejala ringan ya itu 10 hari plus 3 hari bebas gejala tidak perlu diulang swab apapun baik PCR ataupun antigen memang ada beberapa instansi yang mewajibkan yaitu dikebalikan ke kebijakan masing-masing ya tapi kalau sebetulnya di rumah sakit alislam Alhamdulillah kita sudah menerapkan untuk pasien-pasien yang terutama karyawan ya karyawan yang terkena covid apakah itu OTG ataupun jaringan kita sudah memperlakukan tidak evaluasi PCR lagi kita hanya menerbitkan surat bebas isoman aja itu untuk menjawab yang pertama terus yang kedua tadi maaf saya lupa lagi apa ya efektivitas APD level 2 oke kita harus men-sweb pasien positif PCR jadi saya sudah lihat dari dari dan dari itu sudah mengeluarkan juga ya kalau misalkan boleh memakai APD level 2 tapi sangat disarankan level 3 jika ada ya diusahakan jika memungkinkan di level 3 ya kalau misalkan level 2 boleh nggak? boleh cuman ada beberapa titik kritis kalau yang saya lihat ya seperti di daerah leher ya di daerah leher itu kan artinya kita masih bisa kemungkinan terkontaminasi ya jadi sedang pada prinsipnya sih kita berusaha memproteksi diri kita karena pengambilan swipe ini kan AGP ya Air Assault Dinerating Procedure artinya Air Assault akan berhamburan ya droplet akan berhambulan jadi kita berusaha memproteksi diri kita bagian dari tubuh kita untuk tidak terkena droplet tersebut jadi artinya logikanya APD yang akan kita gunakan sebisa mungkin apapun jenisnya ya mau cover all suite ya level 2 kalau di Alislam kita punya level 2 modifikasi ya jadi untuk yang perawat atau nakis yang laki-laki kita sediakan kerudung khusus kerudung waterproof ya tapi kita sangat apa namanya sangat menyarankan untuk tetap menggunakan APD level 2 saya rasa mungkin kondisinya tidak seperti pas awal covid zaman pertama ya sangat langka mengenai APD pekerjaan hujan ya sangat ya cukup memperhatinkan untuk saat ini APD khas mat itu sudah cukup banyak ya jadi menurut saya ya jangan sampai kita terdegradasi kecuali mungkin daerahnya sangat terpencil ya sangat langka mungkin beberapa kasuistik daerah tertentu oke lah tapi sebisa mungkin tetap menggunakan APD level 3 ya makasih baik terima kasih Dr. Liman kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Budi Nugraha Assalamualaikum Wr. Wb izin bertanya dok sehubungan dengan di puskesmas tidak ada ruangan dengan tekanan negatif sebaiknya untuk pengambilan sampel swab bagaimana dan untuk pertanyaan kedua mungkin itu poin pertanyaan ini relate dengan pembahasan di sampel Tanah Dr. Ika untuk pertanyaan kedua bila melakukan pengambilan sampel lebih dari 2 orang apakah perlu mengganti sarung tangan untuk petugas yang mengambil sampel silahkan Dr. Ika dalam seri untuk menjawab pertanyaan saya oke untuk tadi ya sebenarnya untuk pengambilan sampel juga sudah ada diatur oleh Capman Cash 446 2021 sebenarnya yang ideal itu betul tadi ya di tekanan negatif itu yang ideal tapi pada kenyataannya susah sekali mendekati yang ideal ya jadi biasanya kita kalau pengambilan sampel di tempat-tempat yang terbuka kita biasanya lakukan di tempat-tempat yang terbuka atau ventilasinya bagus harus udaranya itu bersirkulasi dengan baik begitu jadi itu sudah ada di dalam Capman Cash-nya tentang pasien kesmana yang mengerjakan dimana bagaimana caranya itu ada di dalam Capman Cash 4461 2021 jadi kalau kita tidak punya tekanan negatif ya kita mungkin harus atur ventilasinya dan udaranya yang bagus bersirkulasi dengan baik gitu tempat terbuka tentu utamanya ya kalau saya lihat di rumah sakit-rumah sakit itu sudah menempatkan di tempat khususnya di luar gitu dia pakai ada pakai bilik gitu ya itu ada yang macam-macam seperti itu mungkin itu itu ya apalagi kemudian pertanyaan berikutnya kalau mengambil sampel lebih dari dua orang apakah perlu mengganti nah itu APD berarti ya APD ya dokter Ilman ya tentu diganti ya dokter Ilman ya mau enggak dokter Ilman ya jadi disini kita mengenal yang namanya universal precaution ya jadi kan tadi disarankan kita memakai double sarung tangan ya jadi jadi kita ganti handscone-nya jadi bukan handscone rub jadi jangan sekali-kali kita mengoleskan alkohol karena mau irit segala macam kita habis satu pasien satu pasien kita pakai alkohol rap aja oh tidak boleh gitu tidak diperkenankan ya jadi kalau saya sih saya saya punya lapis pertama sarung tangan ya pada kenyataannya sarung tangan objen itu susah ya kalau di lapangan itu jadi ya kita punya satu sarung tangan yang dasar dulu ya terus kemudian kita punya sarung tangan kedua untuk ke pasien jadi kalau misalkan kita ke pasien A kita sudah selesai kita buka sarung tangannya ya terus kita pakai lagi sarung tangan yang baru lagi ke pasien B jadi satu pasien dan satu yang lainnya itu tidak boleh memakai alkohol untuk apa namanya menesterilkan sarung tangan gak boleh jadi kita harus mengganti sarung tangan mungkin seperti itu oke dokter Sarah ada masukan terima kasih cukup terima kasih dokter Ilman dokter Ika mungkin hadirin sekalian mohon maaf sekali karena waktu sudah habis kita sampai di satu pertanyaan terakhir dan mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan karena keterbatasan waktu baik mungkin untuk pertanyaan ini ditujukan ke dokter Sarah mungkin dari bapak dari saudara Irpan Permanasidik mungkin saya bacakan soalnya salah satu yang ramai diperbincangkan soal tes PCR yang menunjukkan hasil positif COVID-19 meski sudah sembuh dari infeksi virus Corona dan tidak bergejala mohon maaf izin bertanya jadi sebenarnya apakah bisa dan aman kalau sudah sembuh di vaksin lalu sembuh ini dalam artian PCR telah negatif atau sudah selesai isoman dan tidak bergejala lagi karena kan ada yang sudah sembuh tapi PCR tetap positif mungkin seperti itu dokter Sarah jadi intinya itu boleh di vaksin atau tidak setelah setelah sembuh tapi PCR mungkin masih positif gitu ya jadi itu kembali lagi ke pertimbangan mau mengikuti pemerintah Indonesia gitu ya jadi kalau dari Indonesia kan menyarankan setelah post infeksi COVID itu menunggu dulu 3 bulan baru kemudian di vaksin tanpa melihat dari hasil PCR-nya apalagi tidak bergejala ya Dika ya sudah selesai isoman ya isoman 14 hari tidak bergejala berarti sudah dianggap sembuh tanpa harus evaluasi dari PCR-nya tetapi ya itu kalau jika mengikuti dari pemerintah Indonesia berarti menunggu 3 bulan tapi dari WHO sendiri tidak tidak ada ternyataan apapun maksudnya harus menunggu dari 3 bulan gitu jadi itu kembali lagi kepada pertimbangan masing-masing gitu intinya sih setelah infeksi diharapkan sudah mendapatkan kekebalan secara alami gitu jadi tidak perlu vaksin juga kan intinya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekebalan jadi seharusnya setelah mendapatkan infeksi COVID itu sudah terbentuk kekebalan alami di tubuhnya jadi kalau misalnya maupun di vaksin lagi sebenarnya sih enggak masalah gitu enggak apa-apa sebenarnya terima kasih Dr. Sarah mungkin ada pembahan dari Dr. Ika Dr. Ilman kalau dari saya mungkin begini ya kembali kepada pedoman buku pedoman ya di situ ada bagaimana kita selesai isolasi mandiri gitu kan ada untuk yang OTG kemudian untuk yang penyakit ringan penyakit sedang penyakit berat memang sampai penyakit sedang saja kita tidak melakukan lagi PCR gitu kecuali yang berat yang berat itu memang dievaluasi dengan PCR itu pun kalau kita punya akses PCR kalau kita enggak punya akses PCR itu asesmen klinis itu sangat penting jadi memang asesmen klinis perubahan pada klinis pada radiologi maupun hematologi itu menjadi pegangan dari dokter gitu tapi jadi yang dibicarakan ini sebenarnya yang mana gitu yang OTG kah yang ringan sedang apa yang berat gitu ya kalau kita bicara tentang PCR gitu mungkin itu tambahan dari saya ya terima kasih Dr. Ika dari Dr. Ilman ada tambahan sudah cukup sudah dicukupkan saja ya baik hadirin sekalian mohon maaf sekali sekali lagi saya ucapkan jika ada pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan karena mungkin disini ada sekitar 4 sampai 3 sampai 4 pertanyaan yang belum sempat saya bacakan karena keterbatasan waktu baik hadirin sekalian mungkin dengan ini saya izin menutup sesi diskusi dan berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat untuk para pembicara kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini mungkin kita mulai dari pembicara pertama kita akan berikan secara simbolis sertifikat kepada Dr. Sarah Puspita spesialis patologi klinik dipersilahkan mungkin kepada operator untuk melakukan share screen sertifikatnya dan non-spotlight Dr. Sarah ya baik mungkin kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk on-mic dan memimpin jalannya dokumentasi ya dok sudah disiap-siap untuk dipotong ya dok satu dua tiga sudah ya dok ya baik terima kasih kepada tim dokumentasi selanjutnya akan ada pemberian sertifikat untuk pembicara kedua kita Dr. Ilman Fatoni Marta Negara spesialis THT KL dipersilahkan untuk operator melakukan share screen dan support ya dok siap-siap satu dua tiga ya dok terima kasih terima kasih kepada tim dokumentasi untuk selanjutnya ya akan ada pemberian sertifikat untuk pembicara ketiga kita Dr. Rika Nilapsari spesialis patologi klinik magistrar pendidikan kereta dipersilahkan kepada tim operator untuk melakukan share screen dan support live kepada Dr. Ilman silahkan untuk memimpin jalannya satu dua tiga baik terima kasih kepada tim operator D magisternya salah magister pendidikan saya bukan FKS oh magister pendidikan kedokteran ya dok oh di sertifikatnya dok mungkin salah oh iya iya di sertifikatnya salah baik mohon maaf sekali dok mungkin nanti akan direvisi gak apa-apa lah salah dikit iya baik terima kasih kepada Dr. Rika dan untuk selanjutnya hadirin sekalian kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh seluruh hadirin oleh karena itu dipersilahkan kepada para hadirin yang bisa melakukan on cam dipersilahkan mengonkan kameranya karena akan dilakukan dokumentasi baik saya serahkan kepada tim dokumentasi untuk memimpin jalannya pemotretan untuk seluruh hadirin baik pertama akan di screenshot dari slide ke satu satu dua tiga sekarang slide kedua satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga slide keempat satu dua tiga sekarang slide terakhir satu dua tiga sudah baik terima kasih kepada tim dokumentasi yang telah memimpin jalannya pemotretan hadirin sekalian kita akan berlanjut ke sesi terakhir sebelum kita nanti akan ada pengumuman dari pemenang free test dan juga post test sesi terakhir ini adalah sesi post test dan perlu saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin sekalian informasi yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara kita yang sangat benar biasa tadi disilahkan dipersilahkan untuk kembali diingat-ingat dan kembali recall karena dalam pengisian post test ini sama seperti free test tadi akan kami berikan hadiah untuk juara satu sampai ke enam hadiahnya berupa uang tunai untuk juara satu baik free test maupun post test akan diberikan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah dan untuk juara dua akan diberikan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah dan untuk juara tiga empat lima dan juga enam akan diberikan masing-masing 100 ribu rupiah baik sekali lagi dipersilahkan kepada seluruh hadirin untuk mempersiapkan dirinya karena ingat yang dapat hadiah adalah yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat baik dipersilahkan kepada team operator untuk share link post test di chat zoom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk juara ketiga, didapat oleh Mutiara IES dari Unisbah. Apakah ada? Mutiara IES? Baik. Baik, selamat kepada Ibu Mutiara, Ibu Sarah, Ibu Diri, Ibu Tanti. Mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000, yang mungkin akan bisa dikirim via Gopay maupun transfer bank. Nanti akan segera dihubungi oleh Panitia. Baik, untuk juara kedua dari hasil free test, didapat oleh Egi Virus Pratwi dari Puskesmas, Medang Asam. Ada, Bapak Egi. Sekali lagi kita wanggil Bapak Egi Virus Pratwi dari Puskesmas, Medang Asam. Dan untuk Bapak Egi. Jika ada, silakan menutup on-make, atau mungkin boleh fitur listen, silakan. Ya, baik. Mungkin kita lewat lebih dahulu, nanti kita akan tanya kembali setelah sesi penyampaian yang juara pertama. Baik. Untuk juara pertama dari hasil free test tercepat dan tertepat, didapat oleh Cud S. Gasani dari Universitas Selam Bandung. Ada, Kak Cud S. Gasani? Silakan menutup on-make. Ada, ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sekali lagi saya panggil untuk Pak Egi Virus Pratwi dari Puskesmas, Medang Asam. Apakah ada? Ya, baik. Karena tidak ada sautan, mungkin dipersilakan untuk panitia mencatat untuk nantinya revisi dari hasil pemenang dari hasil free test ini. Baik. Untuk selanjutnya, saya ingin mengumumkan pemenang dari post-test. Untuk post-test ini, juara ke... Mohon maaf, sebentar. Baik, kita akan mulai dari juara ke-6. Dari hasil post-test terbesar dan tertepat, diterima atas nama Fanny Fazila, serjana keretuan dari Universitas Selam Bandung. Adakah Fanny? Fanny Fazila, oke. Baik. Untuk juara ke-5, didapat oleh Dr. Muhammad Naufal Ibrahim dari UNISBA. Ada, Kang Naufal? Kang Muhammad Naufal Ibrahim? Ya, baik. Untuk juara ke-4, didapat oleh Sucia Rosa dari UNISBA. Ada, T. Sucia Rosa? Hadir. Ya, baik. Terima kasih. Dan untuk juara ke-3, didapat oleh Muhammad Dias Agustian dari UNISBA. Ada, Kang Dias? Ya, baik. Terima kasih. Selamat kepada Kang Dias, T. Sucia Rosa, Kang Naufal Ibrahim, T. Fanny Fazila, akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Dan untuk juara ke-2, dari hasil post-test, dan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000. Selamat kepada saudari Gilda Indonesia dari Universitas Selam Bandung. Ada, Gilda? Ya, baik. Terima kasih. Dan untuk juara pertama, dari hasil post-test, ya, siapa nih? Untuk hasil dari post-test terbaik dan tercepat, diambil atas nama saudari Salsabila Herbiana dari Universitas Islam Bandung, dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Oke, baik. Ada, salsabila. Baik, terima kasih, hadirin sekalian. Inilah para pemenang kita dari juara 1 sampai juara 6, nilai pre-test tercepat dan tertepat dari pre-test dan juga post-test. Baik, untuk sertifikat, insya Allah sudah dikirim ke masing-masing email dari hadirin sekalian, jika lo telah mengisi dari post-test. Baik, hadirin sekalian, dan saya izin menutup sesi kali ini dengan mencapai konklusi. Insya Allah, konklusi dari saya tidak akan terlalu banyak. Saya izin menyampaikan bahwa kita semua telah memahami secara umum tentang COVID-19 dari pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Sarah, pun juga tentang bagaimana cara untuk pemeriksaan COVID-19 dari prosedural klinisnya bagaimana. Di sana dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Ilman tentang proses penggunaan dari alat pelindung diri dan juga cara pengambilan swab. Dan dibutakhirkan lagi oleh Dr. Nika yang banyak membahas tentang laboratorium dan juga dibahas tentang pre-analitik isu tentang pengambilan spesimen untuk COVID-19, baik PCR maupun rapid antigen. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari tiga pembicara kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini yang semoga banyak sedikitnya bisa bermanfaat bagi kita sebagai tenaga kesehatan dan pastinya semoga saja bisa kita segera salurkan ke masyarakat agar pandemi ini bisa cepat berakhir dengan keilmuan kita yang terus-menerus berkembang. Baik, mungkin hadirin sekalian dengan telah disampaikannya konflusi, menandakan akhir dari saya mempersamai hadirin sekalian untuk mengikuti sesi utama dari webinar pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk pamit undur diri dan mohon maaf atas segala salah kata dan salah perbuatan yang saya sampaikan atau saya lakukan. Itu semuanya murni dari diri saya sendiri dan untuk kebaikannya itu berasal di Allah SWT. Syukran kathiron, kualaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali ke MC kita yang sangat luar biasa, Saudari Nengresa Aulia Tula Sukandar. Kepada Saudari Nengresa di persilapan. Terima kasih banyak, Kang Dikariki Fernanda, telah memandu acara dari pagi hari sampai siang hari ini dengan begitu menakjubkan. Mungkin para hadirin semua tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillahirrabbilalamin seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dilanjut dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa angta ashtag firuka wa atubu ilai. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Saya, Nengresa Aulia Tula, sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.